Dengan Code Indonesia, harapan kita adalah kita bisa membangun platform di mana siapapun maupun dari Papua sampai Aceh bisa bergabung dalam kontes, bisa nunjukkan skill dan talent mereka dan bisa mendapatkan kesempatan berkarir di salah satu perusahaan terbaik di Indonesia. Definisi digital itu sebetulnya adalah solusi yang membawa nilai untuk kustomernya. Only with competition kita akan maju. Jadi kan saya suka melakukan yang namanya competitive programming. Saya ingin menantang diri saya dengan soal-soal yang menarik dari kontes ini. Saya dapat ilmu tentang soal-soal yang saya kerjakan tadi ternyata ada banyak trik-trik dalam mengerjakannya. Yang kedua dapat teman, yang ketiga pengalaman, dan lain sebagainya. A tradition of passing knowledge from generation to generation. Being present in an area, listening to stories, listening to folklore. That's actually one of the best ways. And so that's something that we absolutely want to preserve with this event. Events like this is what helps build a community. And building that community is essential part where programmers can come talk to each other, learn from each other, and share their experiences so that as a community you can grow. Menggalang community developers untuk berkumpul, memberikan opportunity buat para young developers. So it's very good to have this kind of event. harus lebih dikembangkan lagi. Karena sebenarnya sangat bermanfaat. Bisa saling mengumpulkan programmer-programmer. Bisa saling membangun relasi. Kita mendapatkan link, connection, dan teman. Kita bisa saling mengenal satu sama lain. Dan kita belajar juga, kita sharing. Saya sih berharap tahun depan itu diadakan lagi. Secara acara seperti ini, Code Indonesia 2018 seperti itu. Sub indo by broth3rmax